Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Selamat datang di channel Dramsitni Semoga hari ini Kita selalu diberikan kesehatan Rezeki yang lancar Dan dimudahkan dalam segala hal Teman-teman Ini saya pakai Mas Teman-teman Ini saya sedang pakai Saya sedang bawa Pickup TSS Tahun 2014 Ini letternya S Mojokerto Nanti Kita Review bareng-bareng Gimana kondisinya Kalau mobil ini saya suka kenapa Karena Insya Allah ini total original ini Cetnya sama sasis Terus Baknya 2014 ini baknya rata Kan SS itu Menyebutnya SS Kalau di sini SS itu ada dua Ada yang bak pelentung Mas yang pelentung itu Yang dibaknya itu belakang itu Kempat Tapi baknya agak rendah Kalau ini tinggi Karena baknya rata Ini baknya ini Belum sama sekali Belum gelombang Ini masih kenceng Dan Insya Allah Cetnya bak ini masih original Insya Allah Tapi meskipun ada sepetannya Sangat bisa di maafkan Karena ini adalah mobil niaga Tiap hari buat muatan Sasisnya loh Utuh ini sasisnya Belum ada emasnya Belum ada las-lasannya Belum ada yang patah Kita muter-muter sini Ini Mungkung ini saya bawa Tak tunjukin gimana Naikannya ya Ini Kalau masalah tarikan masih oke Tapi Perpindahan gigi Personalnya Juga masih oke Normal Kampas coveringnya Masih bagus Ini remnya agak Kalau di rem Rem dikit aja Udah ngerim Cet Oh iya Kalau naikannya enak Nah Nah Ban Keempatnya baru semua Kecuali ban serem Ban serem Kisaran 75% Nah lah 77% Itu mobilku Nanti tak review juga Disitu beda Ada Toyota Corona Ya Toyota Corona Absolute Kalau suspensi Suspensinya Enak banget Normal Maksudnya Ada gemelodan Gak ada Gak ada bunyi-bunyian Yang aneh-aneh Gak ada Mesinnya juga halus Nanti tak tunjukin Nanti Ban nya Empat baru ya Tadi Itu tahunnya 2020 Tahun ini Baru beli Kondisinya Alami Ya wajar Kalau nanti ada barat-barat Itu wajar Di stagbor Kanan-kiri Itu ada barat-barat Cetnya itu Bulak Tayeng-tayeng Itu wajar Tapi itu orisinal Lantai-lantai ini juga Barat-barat juga Semuanya Cetnya hampir hilang Cuma ini orisinal Wajar Kena Kena Apa Sepatu Kena sadal Dan kalaupun ini ada karpetnya Nah justru malah karpetnya itu Malah Gai Garet-garet loh Lantai Cetnya Punyaku dulu juga Gitu Punyaku karpet itu Tak emang-emang malah Gai Eh untuk Untuk interiornya Eh untuk interiornya Untuk naikannya Setirnya ini saya lepas Setir kenceng Untuk interiornya Untuk naikannya oke Untuk naikannya Normal Sangat normal Suspensi oke Sasis roll Kalau ada masalah Pernya baru semua Ini tinggal pakai Pernya belakang ini masih standar Biasanya kalau Dipakai muatan berat-berat itu Pernya belakang ditambahin Nanti kita berhenti Kita taruh tempat yang sepi Yang ini Kepatumbuk llama Namah Alas Yang ini Melahit mulai Sembara Cepcek aja Cepcek aja Cepcek aja 合at Yang ini Kepas Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Kepas Mengungi Yang ini Yang ini Unitnya Kita cek Bodi sama catnya Masih mulus Banget Dari kanan Ini Masih kaleng semua Depan Kaleng breng Pintu kiri juga gitu Sampai sini Baknya Kaleng Itu lantai bak Sangat utuh Ini cat orinya Ini Tayang-tayang ini Tayang-tayang itu Terus ini kabin bagian belakang Barat-barat Seperti ini Wajar Ini juga kaleng Tak tunjukin Atapnya ini Ini mungkin Bekas dikasih variasi Ini bekas lem Ini tayang-tayang Ini Ini masih original Atap ini Catnya Barat-barat seperti ini Hilang catnya Sebelah sini juga Tidak apa-apa ini Original Nah ini titik-titiknya Ini bagian atap ini Ini Kelihatan Masih ada Yang bagian sini juga gitu Dan sini Ini Ini titik-titiknya Kelihatan Dan ini baru Tahannya 2020 Semua Ini juga Yang belakang Ini Masih Tebel semua Nah depan kiri Ini masih Tebel Ini loh Masih Ori ini Barat bulak-bulak gini Ini tanda masih Ori Ini bagian sparkboard ini Catnya hilang ini Tapi ini original Lantai Nah itu Tunjukin lantainya Yang tak ceritain tadi Enak sandal Wajar Tidak ada Kroposnya Sini Bagian sini juga Ini door trimnya ini Masih Ori pabrik Door trimnya ini Cuma Dikasih apa Speaker tambahan itu Ini Sealer Sealernya Pintu Masih utuh Masih utuh Semua ini Ini Catnya Tapi ini original Nah ini Ini original Yang bagian sini juga gitu Ini utuh Sirenya Pintu utuh Semua Bawah juga utuh Door trim Masih Ori Yang sini Ditambahin Apa Ini Speaker juga Sini sama Kayak kiri Kondisinya Yang Ini sparkboardnya Barit-barit itu Catnya habis Biasa ini Kena Celana-celana Kena kaki Tapi ini Ini masih Ori Joknya masih Ori Sinil Plafonnya Juga gitu Itu masih Ori Sinil Masih Bawahnya Yang diganti Cuma Ini Sepian tengah Ini Ganti Model Cembung Dashboard Masih utuh Semua Tidak ada Yang pecah Tidak ada Yang kusam Nah itu Head unitnya Masih Kuori Bawaan Fabrik Masih kotor Ini Kisi-kisi AC-nya Banyak Debunya Nah Sasis Semoga Kelihatan Ini Ada Sepetannya Yang Bagian sini Cuma Ini Tidak ada Lasa-lasannya Mungkin Ini Tayang Atau Gimana Biar Bagus Disepet Tapi Tidak ada Lasa-lasannya Yang bawah Tidak ada Tidak ada Sampai Belakang Utuh Semua Yang Sebelah Kiri Ini Utuh Semua Mesin Bagian bawah Mesin bagian bawah Juga Tidak ada Yang rembes Ini Langkonnya Shockbacker Masih Original Tidak ada Lasa-lasannya Ini Masih 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 Bawaan Pabrik Belum Pernah Diganti Kelihatan Itu Masih Yang Bagian Atas Ini Tidak ada Rembesan Oli Bagaimana Situ Juga Kering Itu Kering Banget Kotor Maksih Kotor Kotor Alami Ini Yang Sebelah Kanan Kering Tidak ada Rembesan Tidak ada Rembesan Sama Sekali Ini Mobil Tinggal Kalau Pengen Wangi Bersih Kita Salon Kita Bersih Kita Copot Semua Bagian Belakang Ini Ditambahin Apa Demper Tambahan Ini Dari Plat Besi Lampu Belakang Utuh Semua Ini Utuh Untuk Itu Juga Tidak ada Las-lasannya Cuma Ini Dicustom Kancingannya Ini Diganti Untuk Lampu depan Yang sebelah kanan Utuh Resting utuh Damper Ini Juga Masih Original Kalau Lampu depan Yang kiri Ini Utuh Lestingnya Ini Pecah Ini Diberikan Gampang Gampang Grillnya Masih Utuh Di Skotlet Hitam Kaca-kaca Tidak ada Yang Pecah Tidak ada Yang Retak Kebetah Stutter Ini Indikator Check engine Nyala Aki Oli Cukak Nyala Tunggu Sampai Mati Nah Ini Baru Kita Stutter Kedengeran Suara Sangat Halus Ini Buka Lagi Aca Halus Halus Banget RPM 2000 Normal Karena Masih Ide Itu RPM 2000 Sekitar 700 An Kita Lampikan Dulu Oke Teman-teman Itu Tadi Review Mobil TSS 2014 Ini Mobil Ini Dijual Dengan Harga 65 Juta Nego Ini Platnya S Mojo Gerto Bulang 7 Platnya Sampai Tahun 2024 Oke Buat Teman-teman Yang Lagi Pengen Nyari Mobil Niagara Khususnya Mobil TSS Mitsubishi TSS Pickup Ini Bisa Jadi Referensi Oke Buat Teman-teman Yang Belum Subscribe Segera Subscribe Like Dan Comment Di Share Juga Teman-teman Yang Lainnya Barangkali Teman-teman Kalian Ada Yang Lagi Nyari Mobil Mobil Mitsubishi TSS Pickup Ini Oke Saya Akhiri Video Kali Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Di Tidak Tidak Ini Menjuruh Ini Tidak Sempan Tidak Memes Tapi Bisa Kalau Mening Model Badi Badi Sepetan Tapi Raya Nanku Dewa Lagi Rau Wess Untuk Pangan Rau 14 Pada Itu Bulan Papa saya ngerain aku dewe, pertama kali ngerain mobil ya sebenernya aku tak nyampe segalanya ya usul-usul pake aku jilalah Allah mas ngepeleknya lah langsuran sakmin nenteng, iso-iso karena ini segeri lemes langsuran ini, pas langsuran ini bensasi mesti, oleh ini tidak mesti oleh dua, ya usaha Allah maka oleh dua ini putih ruter putih,danda mas sahaja menarik dibuat LOT jotain kita bisa langsuran lalaman, so-kare mempercaya hal dima kembah